Lagi ngapain, Lupna? Assalamualaikum, Bunda. Kali ini aku mau kasih tau apa aja isi travel bag aku. Nah, yang depan ini aku taruh buku KIA dan lain-lainnya. Terus ada masker juga. Ini aku sengaja buku-buku memang aku taruh situ. Memang tempatnya disitu supaya gampang carinya. Terus di kantong depan ini ada tempat tisu terus ada tempat botol juga. Tapi botolnya gak aku taruh sini. Ini hanya tempat aku taruh tisu kering dan tisu basah. Karena wajib banget kita bawa tisu kering dan tisu basah ya, Bunda. Dan bawa tisunya jangan cuma satu ya, Bund. Nah, kalau mau butuh tisu ya tinggal dibuka aja deh sedikit. Gampang kan? Terus di sebelahnya ini ada tempat taruh botol. Aku taruh botol di sini. Terus ini yang lagi aku selipin snack. Habis jajan. Nah, aku taruh di sini untuk air mineral atau teh. Itu aku taruh di sini. Terus di dalamnya ada ditaruh pampers. Pampers gak cuma satu ya, Bund. Butuh banyak. Ditaruh di situ. Semuanya di situ. Terus aku taruh ada buku dan pulpen buat jaga-jaga dan parfum. Terus di sebelah sini ada gunting kuku. Terus ada sendok. Karena kan butuh sendok nanti di jalan. Terus di kota kecil ini aku taruh dompet. Ada sisir. Ada casan aku taruh di sini juga. Terus pokoknya yang akan aku ambil secara butuh cepat aku taruh di situ. selain itu ini barang wajib juga. Ini paling utama wajib-wajib-wajib. Hand body. Terus ada juga Hansa Plus. Terus aku bawa juga face cream. Di jalan itu kan dingin karena naik bis. Buat mukanya tuh suka kering. terus aku bawa gak cuma satu minyak penghangat badan. Ada minyak kayu putih ada minyak telon. Minyak putih minyak kayu putih pun aku bawa dua kayaknya deh. Terus ya kan dua terus ada pengukur suhu terus ada transpulmin ini lumayan membantu banget ngerasa banget hangat saat di bromo itu kan dingin banget ya. Itu ngerasa hangat sih pas pake transpulmin pas pake minyaknya putih justru gak berasa. Nah terus ada celana yang ada kaos kakinya gini dan wajib juga sebenarnya bunda bawa kaos kaki ya. Untuk bayi untuk anak dan dewasa bawa kaos kakinya jangan cuma satu ya bun. Terus baju celana ya biasa kita bawa baju anak pasti harus banyak karena akan cepet banget habisnya. Ini sisahan sisanya yang udah kotor banyak banget. Ada celana pendek ada kaos ada baju panjang ada baju pendek banyak peraneka ragam baju dan celana bayi dan kaos kaki itu wajib dibawa. Terus di bagian belakang ini ini ada seleting yang kalau bunda mau ambil baju atau barang yang ada di paling bawah jadi gak perlu dibuang gak perlu dibuka dari atas jadi diambil dari situ nah ini ada beberapa memang yang aku taruh di lain tas ada peralatan makeup aku nah ini minyak kayak putih dan transformen ini memang selalu dipakai soalnya cuacanya dingin banget terus di tas lain ini ada susu bayi dan susu aku dan vitaminku ini dalam satu tas ini khusus untuk susu dan vitamin terus gak lupa juga beberapa kotak makanan karena di jalan akan banyak ngemil terus ada susu juga ada coklat ada banyak snacknya air mineral wajib bawa meskipun bisa beli di jalan tapi kita perlu ada pegangan yogurt ini wajib ada karena kalau buat aku selain memang anaknya suka buah juga selain anaknya suka yogurt yogurt ini bisa buat melancarkan perut anak supaya gampang pupnya nah ini aku mau masak air dulu untuk susu untuk kotak makanan gak afdol kalau cuma bawa satu karena akan butuh banyak ada makanan snack jadi kalau kita berhenti di jalan buat makan siang atau makan malam itu bisa kita pisah terus ini ada botol susu nah ini sikat hotel sikat gigi hotel aku pakai buat nyikat bersih bersih terus ada barang yang aku bawa itu adalah sabun cuci piring sabun cuci piring wajib banget dibawa ya bun jaket perlu bawa jaket untuk bayi terus sepatu dan sendal bayi untuk ini aku juga bawa dua plastik untuk pakaian basah atau pakaian kotor terus di dalam koper ini ada pakaian aku pakaian suami pakaian si bayi terus ada pampers juga pampers memang aku bawa banyak supaya gak repot beli di jalan terus kalau kita yang dewasa pakai handuk hotel aja gak apa-apa tapi kalau untuk anak memang aku bawa handuk sendiri terus ini aku juga bawa sikat gigi bayi dan sikat gigi dewasa kita gak pakai sikat gigi yang ada di hotel ya bun terus ada shampoo dan ini sabun bayi sabun dan sampo bayi terus aku juga bawa deodoran ada pomet terus ada odol bayi dan odol dewasa kita juga gak pakai odol yang di hotel terus ini ada sabun mandi sama shampoo 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 ada dua kita taruh disitu terus ini ada sabun cuci muka nah kita pisah eh kita taruh dalam satu tas ini ini sebenarnya tas untuk tempat tisu tapi ini bermanfaat banget jadi kita kalau mau ambil itu gak perlu nyari nyari gitu jadi cuma dari sebelahnya ini aja bisa dibuka pastinya gak boleh lupa kabel dan colokan kalau bisa bawa dua kabel dan dua colok terus ini wajib buat aku bawa satu tas yang tentengan tapi ini sebenarnya tas cover pas beli tas itu sih tapi ini berguna banget buat aku taruh makanan dan barang-barang yang bisa kita ambil dengan mudah gitu jadi gak perlu ditaruh di koper nah transparan di 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 di